Masalah fashion, fashion ini kan selalu dinamis dan mengikuti tren kekinian ya. Ini ada brand lokal asal Jakarta, ini perempuan muda di Jakarta yang menampilkan desain busana casual simple, tapi ternyata tetap mengikuti tren kekinian, Yuli. Iya, David, ini selain memproduksi busana di masa pandemi COVID-19, bisnis kreatif ini juga mendesain masker dengan corak unik dan catching untuk digunakan. Ini dia, Katen Ing, inspirasi karya anak negeri. Ingin mengikuti tren fashion kekinian namun tetap dari hasil karya anak negeri? Ya, Katen Ing memberikan banyak pilihan busana dengan berbagai produknya seperti pakaian dan celana. Bisnis kerjasama antara Karlin Daryanto dan Ria Sarwono yang dirintis sejak 12 tahun silam ini secara fokus memproduksi pakaian casual yang didesain khusus bagi kaum hawa dan juga anak-anak. Keunikan desain yang diciptakannya tak lepas dari kolaborasi dengan berbagai desainer tanah air, namun tetap mengedepankan karakter warna khas dari Katen Ing. Dari modelnya sendiri, Katen Ing itu sendiri merupakan label ready to wear. Jadi kita memang fokus terhadap baju-baju casual, baju-baju sehari-hari yang membuat wanita Indonesia nyaman dan bisa pede memakainya, tetapi juga tetap trendy dan selalu memperhatikan tren baik global maupun lokal. Dengan berbagai macam motif yang simple dan catchy, bisnis kreatif yang mengincar segmentasi pasar kaum milenial lewat desain kekinian ini menjadi kekuatan Katen Ing dalam mempertahankan karyanya untuk tetap dicintai konsumennya. Kebanyakan customer kita merasa nyaman pakai baju ini, tidak terlalu memperlihatkan bentuk tubuh, tapi bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai ke kantor, bisa dipakai buat weekend, bisa dipakai buat santai gitu maksudnya ya. Jadi cukup fleksibel lah bajunya. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, bisnis kreatif yang berada di ibu kota Jakarta ini tak hanya sebatas memproduksi pakaian saja, melainkan juga mendesain masker dengan corak yang menarik dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Ari Trisna dan Budi Sukma melaporkan dari Jakarta.